ada sawi putih ini udah, ini udah semuanya udah lapuk halo assalamualaikum jadi hari ini aku mau tunjukin ke teman-teman gimana cara aku buat kompos ya ini aku udah sediain ini aktifatornya aku buat dari molase dicampur sama terasi jadi ini teman-teman ini adalah ini adalah gulma-gulma sama sisa-sisa tanaman yang aku panen atau misalnya yang aku pake gitu ya ini tuh lagi aku mau pakein molase dicampur sama air pupuk cair yang sebelumnya udah aku buat jadi molasenya itu aku beli ya teman-teman, aku beli di toko ijo, kalian juga bisa cari aja di toko manapun itu ada namanya molase dan ini murah teman-teman dan bisa kita cairin atau kalau kalian gak mau beli aku saranin pake gula juga bisa gula merah ataupun gula putih sama aja teman-teman terus setelah proses ini proses penyiraman ini biasanya aku gak pernah aduk-aduk teman-teman jadi aku diumin aja beberapa minggu biasanya sih sekitar 2 atau 3 minggu dia tuh udah layu biasanya juga aku cuma siramin di atasnya kayak gini teman-teman nanti airnya dia turun sendiri dan bakal meng proses fermentasi yang ada di bawah-bawahnya kalau udah ditutup lagi berhubung aku hari ini gak ngapa-ngapain sih cuma siram aja siram taneman dan nemu ini yang kemarin langsung aja dipetik bismillah kemat ya dah eh 2 masih ada lagi sisanya disini ada 2 lagi teman-teman nih bismillah ini ini nah masya Allah dapet 4 alhamdulillah terus teman-teman lihat deh ini pohon terong aku mau ini udah ada bunganya ada bakal bunganya nih ada 2 ini potnya nyampur sama pohon jagung jagung hoppy purple yang waktu itu taruh dulu kacang panjangnya yang disini juga udah mau ada nih udah ada bakal bunganya masya Allah terus melon aku yang ini udah bisa dipanen karena pohonnya juga udah mati jadi mau aku panen aja gimana ya caranya ya susah wix bismillah yee masya Allah dapet melon sebenernya yang itu bukan yang sebelah situ juga udah bisa dipanen teman-teman tapi tapi nanti dulu aja tuing teman-teman teman-teman lihat deh ini tuh renianya sampai tumbuh di bolongan selah-selah polybag masya Allah ini mau aku bongkar tapi masih sayang-sayang tapi ini tuh sebenernya banyak gulmanya teman-teman ini pohon ini semrawat banget dan ini juga harusnya udah bisa dipanen chisingnya ini nanti aja sekarang untuk Renia aku ada dua teman-teman aku punya warna pink sama warna ungu masya Allah teman-teman salah satu pohon cabai aku ada yang mati ini aku juga gak tau kenapa tiba-tiba aku lihat dia layu gini jadi aku petikin aja semua cabainya oke dapet melon sama cabai sama kacang panjang bulan mataharinya selalu mempesona teman-teman masya Allah tuh ini yang belum nih satu lagi belum belum mekar jenisnya helina ya teman-teman ada di shopee jenisnya helina ini dramaga teman-teman kill aku yang udah 2 tahun disini dia akhirnya menyerah mati terus aku untungnya aku udah setek anakannya disini jadi turun-temurun ini juga setekan nih si marigot sebenarnya ada lagi teman-teman nih apa namanya apple putzanya tapi jauh banget aku gimana ya cara meraihnya ya ini aku mau petik tapi aku gak bisa rekam aku ada tambahan panen lagi teman-teman ini yang tadi aku rekam nah gak aku rekam panennya karena aku harus ke sono melewat itu aku panennya lewat sini karena dia kalau gak dipanen udah tua banget teman-teman nih udah udah siap dipanen ini apa lagi ini dia udah ada anaknya yang baru teman-teman udah ada pucuk yang baru jadi ini udah bisa dipanen ini masih ada lagi tapi ini nanti aja dipanennya udah panen kali ini selesai sekarang aku mau turun lewat tangga ini ya bye assalamualaikum halo assalamualaikum sekarang tanggal 9 bulan 9 balik lagi di kebun aku jadi ini pemandangan pertamanya pon cabai aku tuh udah gak subur ini udah ada batang yang mati teman-teman ini nanti mau aku ini sama banyak cabai yang udah mau panen nanti sekalian aku panennya terus disini aku ada setek marigold beberapa batang ini ada sekitar 2 batang tapi menumbuhnya lumayan banyak kayak cabang-cabangnya gitu marigold tuh bisa di setek ya teman-teman ini marigold yang aku beli di abang-abang ini planter bag bekas red dazzling blue kale jadi dazzling blue kale udah mati yang indukannya jadi ini setekannya aku pindahin lagi kesini gitu aku juga punya ini ini tanaman jagung jagung yang hair lomb aku beli benihnya gemes banget jadi di aduh di tingginya sekitar sekitar 70-50 50-70 cm dia udah berbunga nih teman-teman Masya Allah ini dia udah ada batang jagungnya Masya Allah ini tapi yang ini gak tau kenapa jadi bunganya tuh gak tau deh kalau dimakan apa gitu kenapa atau patah gitu ya tapi ini udah ada jagungnya Masya Allah tapi ini udah ada jagungnya Masya Allah ini belum nih dia mungkin mau tumbuhin bunga dulu hari ini aku mau panen ini panen ini si cahisim sama 2 hari lalu aku semai ini ini adalah yang ini tuh yang gede-gede tuh apa sih namanya tuh lobak lobak putih sama yang ini biasa sawi-sawi sawi-sawian sama ada bunga matahari aku juga yang udah kering jadi aku mau panen nanti tuh jadi kemarin sebagian ada yang minta benihnya di kantor aku jadi sebagian nih udah ada yang aku panen gitu aku aku gak tau sih ini bakal tunggu atau enggak kayaknya dia kurang nutrisi karena aku pernah semai juga ambil dia masih agak mudah terus gak numbuh teman-teman semoga aja ada yang numbuh ya ini udah kering banget aku kasih tunjuk lagi teman-teman nih ini tuh bawahnya bak gitu jadi ini ada di atas nah ini udah ada jagungnya masya Allah nih opi purple corn jadi ini benihnya heirloom warnanya umu-ungu cantik itu umu-ungu matte gitu kalau di gambarnya sih ya ini gemes banget Masya Allah jadi ini usia ke berapa ya aku lupa juga sebenarnya jadi nanti kalau misalnya dia udah serbuk dia jatuh kesini nanti jadi deh jagung gitu ada dua ada satu dua jagungnya tapi nanti yang ini mau aku cabut aja karena mungkin nanti takutnya nggak maksimal pertumbuhannya karena ini di planter bag dan dan planter bagnya tuh kayak cuma setengah gitu loh teman-teman tanahnya Masya Allah seneng banget aku aku mau kasih lihat juga waktu itu kan aku pernah panen daun bawang yang ada disini teman-teman jadi daun bawangnya tuh udah rimbun lagi Masya Allah malah tambah rimbun nggak sih aku sih lupa ya waktu itu panen yang ini terus kayak ya banyak banget Masya Allah padahal awalnya tuh aku kasih tunjuk ya temannya yang belum berkembang ini awalnya kayak gini daun bawangnya tuh nanti aku buatin video khusus dari mulai pindah yang kayak gini sampai nanti dia besar tapi mungkin waktunya agak lama jadi ditunggu aja ya nih kalau teman-teman mau stack marigold jadi aku waktu itu stacknya dari pohon yang ini jadi pohonnya tuh masih kayak gini batangnya teman-teman batangnya kayak gini udah ada udah ada calon bunganya jadi aku potek aja langsung aku tancapin yang penting apa namanya penting tanah yang buat nyeteknya itu gak kering ya teman-teman ini pohonnya juga udah mau mati tapi gak apa-apa aku udah ada gantinya mbak hari ini aku mau panen si sawi putih ini kayaknya sih udah gak ngerti lagi karena ini udah kering-kering mungkin karena musimnya ya teman-teman musimnya tuh musim kemarau banget kemarau aku pake banget karena gak tau aduh pokoknya aku mau panen ini nanti coba liat ya kayaknya disini udah nge-crop gede ya lumayan daripada yang sebelum-sebelumnya aku mau langsung aja panen karena ini kayaknya juga udah menuhin bak yang harusnya dipenuhin sama sayur yang lain ini aku bakal panennya gak bisa nge-nge ini masya Allah besar kali yeay alhamdulillah ini bekasnya teman-teman aduh ini bekasnya teman-teman nih nih ini bakal aku potong-potong terus kotnya juga mau aku perbaruin juga biar bisa diisi sama yang lain lagi ceritanya aku mau ngisi media tanam baru nah tapi ini dasarnya aku pake kompos yang aku buat disini dia udah lapuk semua teman-teman terutama ini si batang kel tapi yang ini belum karena dia kan panjang banget tapi yang yang lainnya udah nah ini udah semuanya udah lapuk sebenernya aku gak tau kurang paham juga apakah ini udah matang atau belum tapi setelah aku ambil dan aku taruh di lanterbacknya aku bakal diimin dulu sekitar 2 atau 3 minggu baru aku pake ternyata aku nemuinnya teman-teman di kebun aku bismillah yang satunya lagi udah mau ini aduh sorry ini udah kayak udah mau berbiji yaudah tapi jadinya aku diimin aja terus ini juga ada lagi kayaknya kacang panjang tuh gampang banget ya teman-teman ini ada lagi ini btw aku juga mau panen pare aduh ini semraut banget ya nih parenya matangnya gak merata tapi yaudahlah ini udah lagi parenya ini karena kelamaan gak aku panen-panen jadi kematangan terus aku mau panen apa lagi aku lupa aku mau panen ini ya teman-teman pagoda coba ya kita pelintri bisa atau gak ini ini aja nah bisa yeay alhamdulillah pagi ini udah panen apa aja yuk aku udah ada panen pagoda terus ada kacang panjang ini cuma dua ada sawi putih aduh ada pare ada sawi putih aduh aku gak bisa estetik naruhnya terus ada cabai cabai rawit cabai keriting cabai rawitnya menyusul yeay alhamdulillah masyaallah tabarokallah dapet segini cabainya masyaallah banyaknya ini ada dari tiga sumber nih saking kemarin aku sibuk banget gak sempet panen-panen sampe mengkerut-mengkerut gini dia di pohonnya selamat menikmati selamat menikmati